Nah disini versi perangkatnya udah 15.3 guys, pastiin kalau temen-temen udah update tuh sama seperti ini guys Halo guys, balik lagi di Arioste Channel Di video kali ini gue mau berbagi tutorial gimana caranya update iOS nih guys Nah yang pertama kita ke general atau umum, habis itu kita ke pembaruan perangkat lunak atau update software Nah disini kita bakal tunggu dulu Pastiin juga ada sinyal ya guys Nah disini ada pembaruan nih guys iOS 15.3 guys, besarannya 900 MB guys Nah sebelum kita update, kita lihat dulu kapasitas iPhone kita nih guys Nah disini kita pastiin ruang kita tuh cukup buat update softwarenya guys Nah itu kan tadi update-nya sekitar 900an MB guys Nah disini kita bakal ngosongin 1-2 GB guys biar untuk update-nya aman dan lancar jaya guys Nah disini karena ruang gue masih cukup banyak jadi gue gak perlu hapusin guys Oke abis itu kita kita ke wifi guys Pastiin lu kalau update pakai wifi jangan pakai jaringan seluler guys Karena makan kuota banyak dan juga gak stabil guys Nah usahain pakai wifi guys Abis itu kita cek baterai kita Usahain di atas 50% Kalau bisa di atas 60an persen guys Karena takutnya jadi bootloop pas di update nanti guys Gitu Oke Sekarang kita langsung aja update nih guys Kita ke umur Abis itu kita ke pembaruan perangkat lunak atau update software Lalu kita klik undo dan install Disini kita disuruh masukin kode iPhone kita nih guys Nah disini gue udah masukin kode Nah disini dia lagi proses undo dan install guys Untuk waktunya ini tergantung stabilnya internet kita di rumah nih guys Atau di wifi kita guys Nah disini gue Disini keliatan disini dia bakal update sekitar 27 menit guys Nah ini bukan jadi patokan guys Bisa lebih bisa lebih cepat bisa lebih lama guys Nah ini disini gue cepetin aja nih guys Nah ini kan 27 menit Abis itu setelah dia sudah penuh semua Dia bakal proses ke Ini guys Menyiapkan pembaruan guys Nah ini juga waktunya cukup lumayan lama guys Sekitar 10-15 menitan ini guys Nah ini juga videonya gue cut Jadinya gue cepetin aja Abis itu Nah disini kita disuruh klik install sekarang guys Nah ini bisa kita otomatis Kita tinggal di update sendiri Bisa kita juga klik untuk install guys Nah disini dia makan waktu cukup lumayan lama juga nih guys 5-20 menitan guys Nah disini mau verifikasi pembaruan Kita tungguin aja guys Sekalian nunggu Jangan lupa klik tombol like Dan jangan lupa subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi guys Untuk perkembangan channel ini guys Oke guys ini sudah Terus dia bakal mati Dan muncul logo Apple Seperti ini nih guys Dia bakal muncul logo Apple Muncul logo Apple Seperti ini Nah ini juga lumayan nih guys Ditungguin aja Nah ini gue cepetin Nah abis itu Dia muncul dua kali gitu guys Dua kali Nanti setelah itu Dia Langsung ke Langsung hidup lagi guys Nah setelah dia muncul dua kali ini Nah dia langsung hidup seperti ini guys Nah ini tinggal kita buka Dan ada notifikasi Kalau pembaruan perangkat lunak Sudah diperbarui guys Nah disini udah Di 15 IOS 15.3 nih guys Nah disini kan keliatan nih Pembaruan Ada notifikasi Pembaruan IOS 15.3 guys Nah sekarang kita lihat Untuk pembaruannya Nah disini versi perangkatnya Udah 15.3 guys Pastiin kalau teman-teman udah update Itu sama seperti ini guys Versinya guys 15.3 19 D50 itu di klik aja guys Nah Sekarang kita lihat Berapa ruang yang dipakai Di sistemnya nih guys Untuk pembaruan Di software IOS 15.3 guys Kita ke Penyimpanan iPad Eh penyimpanan Penyimpanan iPhone Terus kita scroll ke bawah Nah disini bisa keliatan IOS nya tuh Makan 8.4 giga guys Lumayan banyak guys Sama data sistemnya itu Sekitar 4 giga Oke videonya sampai sini aja Jangan lupa klik tombol like Kalau lo suka Jangan lupa subscribe Oke sampai ketemu Di video gue selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.